Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali ke lanjut channel saya Kali ini saya akan membuat Kue lapis pandan tapioca ya teman-teman semua Ini teksturnya kenyal Rasanya gurih dari santannya Dan yang pastinya Sangat-sangat enak Silahkan teman-teman nanti Rekuk atau coba di rumah ya Nah langsung aja kita masuk ke bahannya Ada 1300 ml Santan yang sudah kita rebus ya Dengan menggunakan daun pandan Dingin ya santannya sudah didinginkan dulu Setelah direbus kita dinginkan Nah setelah itu Saya ada tepung kanji Atau tepung tapioca sebanyak 300 gram 300 gram Ditambah lagi dengan tepung terigu Saya pakai merek segitiga biru Sebanyak 150 gram Lalu kita tambahkan dengan gula pasir Saya sebanyak 325 gram Lalu saya tambahkan dengan vanili Sebanyak 1.4 sendok teh Lalu kita aduk Sampai dengan licin dan juga gulanya Larut ya teman-teman semua Kita aduk Sampai licin dan juga gulanya larut Saya tambahkan garam juga 1.4 sendok teh Untuk menambah rasa gurihnya Kita aduk terus Sampai dengan dia licin Ya kita aduk Nah setelah itu Kita bagi adonan menjadi dua Komposisinya lebih banyak Adonan putih Daripada adonan yang nanti kita buat Yang berwarna hijau Nah disini saya menambahkan Pemutih makanan Kalau gak ada boleh di skip Kalau pakai ini Warnanya lebih putih ya teman-teman semua Aman Tapi pewarna makanan ya Kita larutkan dengan 5 sendok air Di dalam mangkuk kecil Lalu kita tambahkan ke dalam adonan putihnya Supaya membuat warnanya putih Dan juga nanti pada saat dia berlapis-lapis Kelihatan warna putihnya lebih terang ya teman-teman semua Kalau mau beli ada di TBK Pemutih makanan gitu ya teman-teman Itu kita tambahkan lagi satu bagiannya Dengan esens pandan Saya menggunakan esens pandan yang kecil dari Taviko Dia gak berwarna hijau ini Cuma berwarna bening Nah teman-teman bisa lihat ya Ini berwarna bening Kita tambahkan sebanyak satu sendok makan Nah untuk berwarna hijaunya Saya menggunakan dari kupu-kupu Warna hijau muda Lalu kita aduk lagi rata Kalau sekiranya warnanya kurang hijau Bisa ditambahkan lagi dengan pewarna hijaunya Nah setelah itu kita siap-siap Dengan dua adonan Ada rasa pandan dan juga yang putih Nah setelah itu kita siapkan kukusan Saya menggunakan Loyang 18x18x7 Saya masukkan dua Satu sendok sayur Adonan hijau Ini adonan hijaunya Ini adonan hijaunya untuk lapisan pertama Lalu kita tutup Saya selama 3 menit ya teman-teman 3 menit kita tutup dulu Lalu kita buka lagi Jangan sampai terlalu set Agar lapisannya tidak Bisa menempel dengan sempurna ya Saya tambahkan lagi satu centong Adonan yang berwarna putih Terus begitu Sampai dengan nanti adonannya habis ya teman-teman semua Kita masukkan Lalu kita tutup lagi Selama 3 menit Dan setiap lapisannya itu Kita mengukusnya selama 3 menit ya teman-teman Kita timpa lagi dengan adonan putih Namanya juga kue lapis Jadi berlapis-lapis teman-teman semua Kalau mau teman-teman Mau lapisnya agak tebal Lapisannya bisa dikasih 2 centong Saya mau pakai 1 centong aja teman-teman Dan sekali lagi saya ingatkan Untuk santan itu santannya dingin Ya sudah kita rebus dengan menggunakan daun pandan Santannya secara 1300 ml Atau 1,3 liter Di rebus dengan pandan Sebanyak 3 atau 4 lelai Sampai dia betul-betul mendidih Supaya nanti kue lapisnya gak gampang basi Dan juga awet ya teman-teman semua Dan ini tapioca ya teman-teman Jadi dia teksturnya itu kenyal Beda sama yang dari tepung beras Nah ini sudah adonan terakhir Dari yang warna hijaunya Nah kita siapkan dulu Sisa adonan warna putih tadi Kita campur dengan pewarna merah Kalau saya pewarna merah tua Dicampur dengan warna oranye ya teman-teman semua Untuk lapisan paling atasnya Supaya warnanya cantik ya teman-teman semua ya Kita ratakan Di bagian yang belum ketutupan Dengan warna selanjutnya Ingat setiap lapisan kita kukus Antara 3 sampai dengan 4 menit ya teman-teman semua Jangan terlalu set Kalau set nanti Gak bisa untuk menempel Antara satu lapisan dengan lapisan lainnya Ini kue jajan tradisional ya teman-teman semua Rasanya juga enak banget Cantik juga Nah ini dia yang lapisan terakhirnya Saya sudah menambahkan pewarna merah tua Dan juga oranye Kita taruh di lapisan paling atas Nah ini pas ya teman-teman semua Dengan menggunakan takaran loyang 18 x 18 x 7 cm Dan yang terakhir ini Kita kukus selama 20 x 25 menit Sampai dia matang ya teman-teman semua ya Kita kukus Selama 20 x 25 menit Dan setelah 20 x 25 menit Inilah penampakannya Kita angkat Dan kita dinginkan ya teman-teman semua Kita dinginkan dulu Sampai benar-benar dia dingin Baru nanti kita lepaskan dari loyangnya Kalau gak dingin dia bakal masih lengket Nah setelah dingin Kita Lepaskan dulu dari bagian pinggir-pinggir Dengan menggunakan spatula Dia teksturnya kenyal Eh Enak banget ya teman-teman semua Silahkan dicoba Dan untuk arisan juga pas Nah Setelah itu langsung kita balik Kita keluarkan dari loyang Ini yang bagian paling bawah tadi Kita mengukus di bagian hijau terlebih dahulu Lalu kita balik Supaya bagian yang berwarna merahnya ada di bagian atas Cantik ya teman-teman semua ya Lapisnya Nah lalu kita potong Saya menggunakan garis Biar rata Dan terlebih dahulu Pisaunya kita lapisin dengan Plastik ya Supaya gak lengket Atau kalau teman-teman punya pisau yang berbahan dari plastik Sejauh lebih bagus Tuh Kita potong Nah coba lihat ini hasil dari layer-layer atau lapis-lapisannya Nih Cantik teman-teman semuanya Putih Hijau Ada aksen merahnya di atasnya Nih Dia sangat-sangat lentur tuh Coba lihat Tuh Digoyang-goyang gitu dia ngikutin Tuh Dan bagian layer-layernya gak ada yang lepas ya teman-teman semua ya Tipsnya itu Untuk tidak mengukusnya sampai dengan betul-betul matang Tapi asal set aja di bagian atasnya Ini dia penampakannya Lentur Lapis tapioca-nya ya teman-teman semua ya Mantap ini Ini coba kita lihat lagi perlayernya bisa kita copot ya nih Wow Rasanya betul-betul kenyal Enak Dan inilah penampakan setelah kita potong-potong lapis pandan tapioca-nya Sangat nikmat Sangat enak Dan juga bener-bener cantik Nah bagi teman-teman semua Jangan lupa untuk di like Di komen Di subscribe Dan dibunjikan lonceng notifikasinya ya Terima kasih banyak Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.